Halo conference, disini kita memikir pertanyaan tentang bilangan bulat ya. Lebih dahulu perhatikan disini kan kita punya A plus B-nya, berarti kita lengkapi dulu ya tabel yang untuk A plus B-nya. Berarti disini 5 tambah min 9 ya, 5 tambah min 9 hasilnya min 4. Oke, lalu kita punya hanya sekedar min 6 tambah 3 hasilnya min 3 ya, kalau dijumlakan kan, minus 3 tambah min 7 hasilnya min 10. Lalu min 2 ditambah minus 5 hasilnya minus 7 ya, kayak gitu. Sekarang kita punya A plus B tadi, ditambahkan dengan C ya, untuk tambah selanjutnya A plus B dulu baru ditambahkan dengan C. Berarti kita punya min 4 ditambah dengan C-nya 6 hasilnya 2, min 3 tambah min 5 hasilnya min 8, 10 tambah min 10 hasilnya 0, lalu min 10 tambah min 7 hasilnya adalah minus 17. Sekarang yang B tambah C ya, berarti untuk yang ini min 9 tambah 6 ya, hasilnya adalah minus 3, lalu minus 3 tambah 5 hasilnya minus 2, minus 7 tambah minus 10 hasilnya 3, lalu minus 5 tambah minus 10 hasilnya minus 15 ya, minus 15, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita punya A tambah B plus C, ya jadi kita lihat yang kolom B plus C sama A, ya jadi 8 tambah B plus C-nya 7, ya 15, A-nya 5 tambah B plus C-nya, minus 3 hasilnya 2 ya, seperti itu, selanjutnya nanti kita dapat ini minus 8, 0 ini minus 17. Bisa dilihat bahwa A plus B dulu baru ditambahkan C, sama saya dengan A ditambah B plus C yang sudah dijumlakan ya, seperti itu. Lihat dari nilai tabelnya ya, ini kan sama semua. Oke, nah jadi untuk pertanyaan yang ini, disoal apakah A plus, ya buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah buka kurung B plus C tutup kurung, nah ya, apakah sama? Iya sama ya, jadi jawabannya iya, terus termasuk sifat apakah operasi matematika tersebut, ini termasuk sifat namanya asosiatif ya, asosiatif. Nah ini pada apa kita pakainya? pada penjumlahan ini, jadi asosiatif, pan, jum, lahan. Oke, sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.